Ini banyak sekali penyebutannya ya, ada Jumat Hitam, Jumat Agung, atau Jumat Suci. Nah, apa makna wafat Isa Almasi bagi umat Kristiani tahun ini? Kita akan dengarkan pesan dari Pak Pendeta Goldfried L. Martin Soan, Ketua Majelis Jumat Shalom ND, sudah di ujung telpon pagi hari ini bersama RRI ND. RRI ND Pak Pendeta, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Kak Leli. Selamat pagi. Salam sehat, salam tangguh. Salam sehat, ya. Selamat merendungkan dan juga mengenang kisah sengsara Yesus Kristus, Pak Pendeta ya. Baik. Pak Pendeta, hari ini untuk mengenang wafat Isa Almasi, kegiatan rohani apa nih yang dilakukan khusus ya di gereja gemit Shalom ND? Ya, untuk perayaan-perayaan yang dilakukan seperti biasa, kita ini ya puji Tuhan lah karena tahun ini kita sudah bisa beribadah secara on-site ya di dalam gedung kebaktian. Jadi kita sudah bisa menikmati persekutuan bersama secara fisik, ya ini sudah jika tersendiri. Hingga memang untuk tahun ini kita belum terlalu ada perayaan-perayaan yang cukup besar karena kita masih berkata terhadap protokol kesehatan dan juga pelaksanaan PPKN. Jadi kami masih belum merancangkan berbagai kegiatan-kegiatan yang dalam bentuk perayaan-perayaan pasca di tahun 2022. Tetapi ya seluruh rangkaian-rangkaian ibadah-ibadah Jumat Agung, kemudian kita juga akan menandai Jumat Agung ini dengan Perjamuan Kudus, kemudian perayaan pasca, ya dan ada dari teman-teman pemuda, pemuda gereja gemit Shalom ND, itu hari Sabtu malam kami ada dalam malam puji-pujian, ya malam puji-pujian dan kemudian anak-anak par kita, ya anak-anak dan remaja kita, mereka melakukan kegiatan mencari telur pasca, mewarnai, lomba paduan suara, dan ini beberapa kegiatan-kegiatan untuk mewarnai kegiatan perayaan pasca di tahun 2022 kali ini. Oke, baik. Untuk ibadah Jumat Agung, akan berlangsung nanti ya, nanti sore. Ini berapa kali ibadah nih Pak Pendeta? Untuk di gereja Shalom? Ya, ibadah. Ya, di gereja Shalom, kami sudah mulai tadi, kali ini jam 6 pagi, jam 6. Ya, jadi sementara sekarang berlangsung, kemudian nanti berakhir sekitar jam 8, kemudian nanti kita akan lanjutkan lagi dengan ibadah yang kedua jam 9 kali ini. Jadi hari ini untuk Jumat Agung kita dua kali ibadah. Ibadah, ya baik. Dari kemarin kita sudah mulai dengan Tri Hari Suci begitu Pak Pendeta ya. Bagaimana antusias Anda melihat Jumat Anda ya? Karena tahun-tahun kemarin ini kan kita masih ibadah online begitu ya. Dan puji Tuhan tahun ini kita boleh mengadakan perjamuan kudus di gereja. Baik, silakan Pak Pendeta. Ya, jadi ini memang ada antusiasi yang sangat dari semua jemaat. Karena memang kerinduan-kerinduan ini dalam setiap perayaan-perayaan Hari Gerejawi khususnya, ini mereka semua berkerinduan untuk ada di dalam ruang kewaktian. Dan untuk beribadah bersama, untuk merayakan bersama. Jadi untuk merayakan di rumah-rumah itu mungkin ibadah di rumah-rumah atau ibadah online itu itu mungkin sesuatu yang juga mereka sangat sedih, mereka juga sangat susah. Ya, jadi ketika tahun ini kami sudah memulai untuk ibadah, mereka sangat bergimpin dan bersuka-cita. Dan ya banyak sekali yang hadir dan terlibat dalam pelayanan di Pasca ini maupun juga yang hadir dalam kewaktian-kewaktian. Begitu, Pak Leli. Jadi kerinduan yang cukup panjang begitu ya, yang dirahirkan oleh Jumat, Gereja Shalom, Umat Kristiwani untuk bisa kembali beribadah di gereja begitu, Pak Pendeta ya. Baik, Pak Pendeta, gereja sedunia hari ini mengenang peringatan wafat Isya Almasi pada Jumat hari ini ya, 15 April 2022. Nah, kalau boleh tahu apa nih tema perayaan tahun ini? Leli ini suaranya kurang terdengar dengan baik, Pak Leli. Baik, jadi Pak Pendeta hari ini gereja sedunia ya, mengenang peringatan wafat Isya Almasi. Bisa dengarkan suara saya sekarang, Pak Pendeta? Iya, bisa-bisa. Oke, nah ini apa tema perayaan tahun ini untuk Jumat Agung ini, Pak Pendeta? Ya, kalau untuk tema secara umum, untuk perayaan pasca, kita mengikuti sinode PGI, kita mengikuti PGI ya, itu untuk perayaan pasca secara umum ya, temanya tak terpisahkan dari kasih Allah. Tetapi untuk peringatan-peringatan firman Tuhan di Jumat Agung ini, kita ada dalam tema kematian Yesus membarui kita. Nah, kematian Yesus membarui kita. Ini temanya, Pak Leli. Oke, baik. Dari tema ini, sebenarnya apa yang mau disampaikan kepada umat? Kepada Jumat ini, Pak Pendeta? Ya, dari tema ini kali ini, kita tiap-tiap tahun kita merayakan Jumat Agung. Tidak Jumat juga sudah paham, Jumat juga sudah mengerti tentang pemberitaan ini. Bahwa Allah telah menutus anaknya ke dalam dunia, ya untuk juga ada dalam sebuah tugas mulia. Ya, dia harus menderita, dia harus disalibkan, ya dia juga harus mati dengan cara yang menggenaskan. Hanya untuk menegus dosa-dosa kita. Nah, setiap-setiap tahun ketika kita merayakannya, kita selalu mengingat bahwa dengan kematian Tuhan Yesus, maka kita pun juga hubungan kita dengan Tuhan juga dipulihkan. Kita didamaikan. Ya, hubungan kita dengan Tuhan juga didamaikan. Karena kita orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak layak. Ya, Tuhan dengan kasihnya, dia menyerahkan anaknya untuk kita supaya hubungan kita kembali pulih kepada Bapak, kepada Allah, Bapak ini. Nah, kemudian ketika kita juga merayakan kematian Jumat Agung, kita juga mengingat bahwa Yesus telah menembus dosa kita, Allah telah menembus dosa kita. Sehingga dalam kondisi seperti ini, maka kehidupan kita ini seharusnya lagi hidup dalam dosa. Kita sudah tidak pantas lagi. Kita sudah tidak pantas lagi untuk melakukan dosa. Jadi kalau kita melakukan dosa, kita juga melihat. Wah, ini kayaknya kurang baik ya. Seperti kalau kita menggunakan pakaian, kita menggunakan apapun, kita akan selalu melihat ini pantas atau tidak pantas. Kita buat ini pantas atau tidak pantas. Jadi kematian Kristus membaharui kita, agar kita juga menjadi orang-orang yang merasa bahwa tidak pantas lagi untuk berria-ria di dalam dosa. Jadi ketika kita melakukan dosa, kita juga kemudian, wah, ini sudah tidak. Kita merayakannya, tetapi kita masih mempertahankan dosa itu. Nah, ini tema yang apa, maknanya yang kedua. Yang ketiga juga saya mau bilang bahwa kematian Tuhan Yesus juga memperbaharui kehidupan kita, bukan saja diri kita sendiri. Ya, tetapi juga kehidupan kita, relasi kita dengan sesama dan juga dengan alam semesta. Jadi hubungan kita dengan Tuhan sudah pulih, hubungan kita juga sudah dilepaskan dari dosa, hubungan kita juga dengan sesama kita. Sehingga apa, kehidupan kita setelah perayaan kematian ini, kita bukan berhasil menjadi seorang yang berbangga dengan predikat baru yang Tuhan beri. Ya, kita berbangga dengan keselamatan yang Tuhan beri, dan kemudian kita menyembunyikannya atau mendiamkan saja. Tetapi, kehidupan kita harus menjadi kehidupan yang berdampak, ya, berdampak terhadap relasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, relasi dengan alam sekitar kita yang sudah juga mengalami krisis besar ini. Ya, jangan sampai kita merayakan Jumat, agung kita memperingati tentang kematiannya, kita ada dalam duka, ya, hari ini kita selama hari Jumat hari Sabtu kita ada dalam duka. Ya, kita juga berduka karena Yesus Kristus, kemana memperingati kematian Yesus Kristus. Ya, kita mengingat kembali bahwa Yesus telah menunjukkan, Yesus telah menyerahkan dirinya untuk menegus dosa-dosa kita. Dia juga berdiri dari Yesus Kristus untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, dengan Bapak. Nah, bagaimana dengan kita? Masakan kita untuk memulihkan relasi dengan sesama saja sulit. Bagaimana masakan kita untuk juga menjaga lestarinya alam semesta ini juga kita susah, ya. Orang Tuhan sudah menerjuangkan kita untuk sebuah relasi yang baik. Tetapi kenapa kita harus tetap bertahan dengan relasi yang buruk, dengan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang di sekitar kita, ataupun orang-orang yang memusul kita, atau orang-orang yang mungkin berbeda dengan kita. Untuk apa lagi, kita terus menenamkan kebencian, kemarahan, kebencian. Jadi ini hal-hal yang perlu harus menjadi ingatan ikatan kita. Ketika kita merayakan kematian, kita ingat bahwa ada seseorang yang telah mati untuk dosa, untuk pulihkan relasi hubungan. Berarti kehidupan kita sekarang harus berdampak dengan menjaga setiap hubungan dan relasi yang harmonis, baik itu dengan sesama maupun juga dengan alam semesta. Ya, kondisi-kondisi sekarang, ya kita terus mendoakan. Ada kondisi perang di Ukraina, ya kemudian sekarang kondisi kita terhadap harga-harga barang yang kemudian semakin meningkat dan kemudian merindukan dampak-dampak terhadap hubungan dan relasi di dalam keluarga. Ini hal-hal yang perlu kita sikati dengan baik. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang hanya menyakiti orang lain karena kondisi keadaan yang ada di sekitar kita. Ya, jangan sampai kita mengecam orang-orang yang kemudian menyakiti mereka tanpa kita berdoa kepada mereka supaya bisa pulih. Ya, baik itu pulih untuk perang di Ukraina, ya pulih untuk hubungan relasi kita karena berbagai situasi ekonomi saat ini. Saya pikir itu, Kak Leli, hal-hal yang bisa kita maknai di tahun 2022, Kak Leli. Baik, nah setelah kita diperbarui ya, kalau boleh dibilang ini kita sudah hidup baru, hidup terbebas dari dosa karena dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus wafat di salib ya. Dan kita juga harus terus memperbarui diri dan hidup kita agar jauh dari dosa. Kira-kira seperti itu ya pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Pendeta. Baik, Pak Pendeta sebelum kita akhiri, di kesempatan pagi hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan pesan, himbawan kepada umat Anda, jemaat Anda, dan juga untuk pendengar RRI saat ini sedang mempersiapkan diri untuk merayakan Pasca nanti. Silahkan. Terima kasih, Kak Leli. Kepada seluruh pendengar RRI di mana saja berada, kepada semua jemaat ini, salam ende, di mana saja berada. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena dia memberikan kesempatan kepada kita untuk merayakan Jumat Agung, memperingati Jumat Agung dan merayakan Pasca di tahun 2022. Kita terus didorong untuk menghayati dan memaknai bentuk pengorbanan, penderitaan yang dialami untuk menepus dosa kita. Seharusnya tidak menjadi hukuman yang harus ditanggungkannya, tetapi dia mau menerima tugas itu dari Bapaknya untuk kita. Nah, dalam pemaknaan itu, maka dalam setiap perayaan-perayaan ini, baiklah kita melihat itu. Sehingga kita juga dapat melihat kehidupan keluarga kita, kehidupan berjemaat kita, kehidupan di dalam dunia kerja kita, kehidupan dengan sesama kita, di lingkungan sekitar kita, baik itu juga dengan kehidupan kita dengan alam semesta. Jadi dalam perayaan ini, janganlah kita menjadi orang-orang yang merusak persekutuan, merusak relasi. Karena Tuhan telah memperjuangkan relasi, ya, relasi yang baik, relasi yang harmonis. Ya, kita juga dalam perayaan kali ini, kita harus memperjuangkan relasi yang harmonis itu, kita menjaga dan merawat relasi itu. Ya, kita dalam perayaan kita tahun ini, ya, kita juga bersamaan dengan saudara-saudara kita yang umat muslim, yang sementara menjalankan puasa, ibadah puasa, ya, kita juga menjaga. Sehingga seluruh rangkaian ibadah mereka juga dapat berjalan dengan baik, ya, kita juga sama-sama juga boleh bersuka kita dengan menjaga kehidupan bersama, terhubungan kita, toleransi di antara kita. Jadi perayaan ini tidak boleh perayaan yang menyakiti orang lain. Perayaan ini tidak boleh mendukakan hati orang lain. Ya, biar Kristus yang sudah mati bagi kita, kita berduka di dalam pengharapan itu. Tetapi gini kita jangan membuat orang lain berduka dengan tindakan, ikat kita, dengan kata-kata kita. Perkenaan dengan berbagai situasi, situasi keadaan ekonomi, ya, kami terus menghidup. Ya, supaya janganlah kita menjadi orang-orang yang cepat untuk memperkatakan sesuatu yang menyakiti orang lain, menyalahkan orang lain. Tetapi kita menangka diri kita dan hidup kita. Kalau bisa kita menerapkan pola hidup sederhana, ya, pola hidup sederhana, itu menjadi lebih baik. Daripada kita mengelu, mengelu, ya, daripada kita mengelu tentang kondisi ekonomi kita, baiklah kita memperbaiki diri. Gaya hidup kita harus diperbaiki. Sehingga pola hidup sederhana menjadi bagian yang terus kita gerakkan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir bahwa, ya, kita tetap belum, kita belum pulih dari pandemi COVID ini. Dan perayaan ini, ya, mari kita terus menguatkan semangat kita, terlebih program vaksinasi yang terus digelakkan oleh pemerintah. Kita mendukung dan kita juga terlibat dan kita memberi diri untuk juga ada dalam program ini. Sehingga Tuhan telah memberi diri untuk kita. Baik kita juga memberi diri bagi orang lain, sehingga kita ikut ada dalam program vaksinasi. Dan paling terakhir kami mau bilang, atas nama Majelis dan Jemaat 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 Salom Ende, kami sampaikan selamat memperingati Jumat Agung, dan juga selamat merayakan Pasca tahun 2022. Tuhan Yesus yang terus menunjukkan kasihnya. Dan kasihnya itu tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Penderitaan apapun, kemalangan apapun, baik, walaupun, ya, sekalipun, itu kematian tidak akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Selamat merayakannya, Tuhan memberkati. Demikian kali ini. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk waktunya bersama RRI, untuk pesan paskanya kepada pendengar RRI pagi hari ini. Ini kabarnya informasi yang kami dapatkan, Pak Pendeta akan menuju ke Nangapenda begitu ya? Iya, benar-benar kali ini. Sementara setelah ini saya melakukan perjalanan di Nangapenda untuk memilih ibadah di Nangapenda jam 9. Oke, baik. Hati-hati di jalan Pak Pendeta. Salam. Terima kasih, terima kasih kali ini. Untuk keluarga, baik. Ya, salam. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih.